Hai, saya Yogi Pranata dan ini merupakan video pertama saya di channel youtube ini dan ini merupakan video tutorial proses pembuatan ilustrasi ikan kowi untuk tahap pertama, saya membuat sketsanya di buku sketsa book dan setelah sketsa jadi, saya akan memfoto atau men-scan sketsa tersebut dan mengimportnya ke Adobe Illustrator untuk proses digitalisasinya langsung saja ke proses pembuatan ilustrasi digitalnya untuk selanjutnya, kita masuk ke proses digitalisasinya untuk yang selanjutnya, kita import dulu gambar sketsanya ke Adobe Illustrator setelah itu, ada posisinya biasanya ini saya menggunakan artboard ukuran 500x500 pixel selanjutnya, klik dua kali pada layar sketsa dan ganti namanya menjadi sketsa setelah itu, kita tambahkan layar baru untuk pembuatan ilustrasinya selanjutnya, yang pertama kita lakukan adalah proses pembuatan garis pinggirnya jadi di sini ada dua pilihan yang di atas ini untuk kewarnaan objeknya dan yang di bawahnya ini untuk garis pinggirnya klik satu kali dan double-click kita pilih warna biru dan warna biru gelap karena saya suka dengan warna yang lebih short oke, kemudian kita masuk ke proses pembuatan garis pinggirnya untuk pembuatan garis pinggir ini saya biasanya menggunakan trend tool untuk pembuatan garis pinggir ini klik satu kali di titik yang ditentukan kemudian klik sekali dan tahan dan itu cara untuk membuat lengkungan langsung menggunakan trend tool seperti ini kemudian kita atur ketebalan garis pinggirnya menjadi dua setengah saja setelah itu kalau melanjutkan langsung membuat garis pinggir ini akan tidak bagus kelihatannya kita klik lagi di titik kedua agar garis lengkungnya hilang kemudian kita membuat lagi titik baru begitu lakukan secara berulang sampai sampai pembuatan garis pinggirnya itu selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan garis pinggirnya selesai sekarang saya akan menjadikan garis ini menjadi objek jadi yang pertama klik garis siripnya dan garis badannya setelah itu kita pilih shape wither tools untuk menjadikan ini sebagai objek sudah jadi lihat perbedaannya seperti ini jadinya lakukan untuk semua garis pinggir yang belum menjadi objek seperti sirip-sirip dan ekornya dan jika shape wither tools ini tidak bekerja berarti jarak antara garis satu dengan garis yang lainnya itu masih rendang karena shape wither tools ini tidak akan bekerja jika garisnya ini tidak menyatu jadi kita cari mana garis yang belum menyatu dan atur kembali setelah scratch setelah garis pinggirnya selesai kita masuk ke proses pemberian warna dasar yang harus teman-teman ketahui bahwa dalam proses pembuatan pemberian warna ini saya menggunakan tiga lapisan yang paling atas ini untuk garis pinggir yang di tengah untuk bayangan dan yang di paling bawah untuk warna dasarnya jadi yang pertama saya copy dulu objek yang ingin diberikan warna dasar saya akan memberikan contoh di badannya nah jadi untuk meng-copy nya ini klik ctrl plus c di keyboard teman-teman dan kemudian berikan warna dasar sesuai keinginan saya akan memberikannya warna putih dan hapus hapus garis pinggirnya setelah itu copy paste lagi dengan klik ctrl plus p keyboard teman-teman ctrl shift p setelah itu dilakukan pada objek-objek lainnya seperti siripan ekonnya dan juga bagian sirip atasnya jadi untuk mengubah warna dasarnya ini atau memilih warna parut teman-teman bisa double click pada pada peels dan pilih warna dan pilih warna sesuai dengan penginginan teman-teman seperti ini setelah itu setelah itu kan ada beberapa objek lagi yang belum saya kelihatan nah jadi di sketch nya ini sudah tidak kelihatan lagi objek yang belum dikerjakan kita dapat ke layar 2 kita dapat klik alt di keyboard kemudian klik kiri maksud saya klik ctrl kemudian tekan ctrl dan klik kiri nah setelah itu objeknya akan kelihatan maksud saya sketch nya akan kelihatan jadi kita lanjutkan membuat objek ini yang belum dikerjakan tadi setelah memberikan warna merah ini kan masih ada beberapa objek yang keluar dari badan klik objeknya dan klik warna dasar pada objeknya pada badan koi kemudian kita pilih shift middle tools tekan alt pada keyboard agar merimutnya klik kiri pada objek yang tidak diperlukan atau pada objek yang lewat seperti itu kemudian untuk objeknya ini kan masih berada di atas garis pinggir untuk memindahkannya di bawah garis pinggir ini teman-teman pilih dulu objeknya setelah itu pilih warna dasarnya warna dasar di badan klik kanan pilih orange rings orange dan send to back seperti itu nah kita masuk ke tahap pemberian pemberian bayangan pada ilustrasi ikan koli ini untuk pemberian untuk pemberian bayangan saya masih menggunakan pen tools untuk membuat objeknya buat saja objek bayangan sesuai keinginan teman-teman seperti itu setelah itu kita ubah warnanya menjadi lebih gelap daripada warna dasar sekitar 30% saja dan caranya klik fill double click atur jadi lebih gelap beberapa person saja dan klik ok setelah itu kita klik objek shadow nya dan objek dasar pada siripnya setelah itu kita pilih save window tools jadi objek yang sangat penting bagi saya dan kita tekan ALT dan klik kiri untuk memindahkannya sama seperti tadi klik objek schedule dan warna dasar pada sirip klik kanan range dan send to back seperti itu saja melakukan berulang-ulang pada proses pembuatan bayangan selamat menikmati 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 selamat menikmati